Baik, acara akan saya murah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Turim Terpadu, Winshwan Kalijaga tahun 2011 sampai 2013, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama tahun 2016 sampai 2019. Ada pun beberapa publikasi yang telah dilakukan. Ada jurnal ini, ini saya ambil yang terbarung, tahun 2021, dengan judul Simple and Inexpensive Thin Layer Chromatography Technique to Compare Pork and Beef for Halal Authentication, dipublikasikan oleh Jurnal of Bioinnovation. Kemudian beliau juga melakukan penelitian yang terbaru pada tahun 2021, yaitu Capacity of Autotomy and Post-Autotomy Movement of Original and Regenerated Tale of Lizards. Selain itu, beliau juga melakukan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian pada tahun 2021, yaitu pengembangan ekowisata ngelangeran, dan beliau merupakan pengurus Asosiasi Masyarakat Biodiversitas Indonesia Wilayah Yogyakarta. Email beliau yaitu jafar.lutfi.winsuka.ac.id. Baik, Bapak, pada sesi penyampaian materi akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu penyampaian materi selama kurang lebih 50 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Bapak Jafar untuk memberikan materi kepada kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, karena Allah SWT, semangat rahmat, kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Didi, selaku DBL, para mahasiswa KKN dan para beserta KKN atau siapapun yang mengikuti acara ini. Ini sesi ke-6 ya. Sesi ke-6 setelah sebelumnya ada lima sesi. Maka kita ini juga tidak banyak orang, 16-15 orang, tidak usah terlalu sepaneng, kita cerita-cerita saja, santai untuk saling berbagi cerita saja, karena orang kalau tidak cerita itu bisa stress. Jadi orang itu kalau sendirian itu tidak ada nama-nama ngomong stress. Makanya walaupun pandemi, orang tidak boleh berkumpul sehingga virtual. Nah, sekolah virtual. itu kata Pak Farhan teman saya, apaan itu mas virtual itu? Mas itu gak masuk akal. Tapi, ya ini yang memang kita bisa lakukan, dan saya selalu senang dengan KKN, maka saya disuruh mengisi KKN apapun, disuruh jadi DPL, oke, tidak masalah. sebab itu orang belajar. Ini yang kata ini, sebetulnya saya juga diminta jadi DPL, ada beberapa kelompok WA saya, mahasiswa, tapi ternyata nama saya tidak termasuk dalam daftar DPL. sehingga saya tidak bisa membimbing, karena saya oke membimbing mahasiswa, ada yang banyak kelompok, itu tujuh kelompok WA saya, tapi tidak bisa karena saya tidak termasuk dalam daftar DPL. Terus ada seorang staf menanyakan ke saya, lu Bapak kok tidak daftar? Masalahnya saya dari DPL itu tidak pernah mendaftar. Kok tiba-tiba harus mendaftarkan gitu? Tapi itulah yang terjadi di dunia. Terakhir itu saya membimbing yang KKN ngelanggeran itu. Oke, itu ada pengantarnya. Kita mulai slide-nya, sudah bisa ditampilkan, belum Mbak? Aku ngirim kemarin itu. Sudah masuk, belum ya Pak. Sudah. Saya itu tidak mengerti teknologi, jadi kalau menanyang-nanyangkan itu. Ini jadi potensi ya, judulnya itu potensi. Artinya kalau kita menyebut potensi itu, itu pastilah kegunaannya. Baik dari segi ekonomi, gampangannya gini, wajib, ini bisa jadi duit, kalau kita meneguni minyak adziri, atau, saya penyakit ini kok tidak sembuh-sembuh, ini bisa sembuh atau enggak. atau sebagai hobi. Semua itu potensi, kegunaan. Sekarang kita lanjut. Kemarin sudah ada lima pembicara serial, saya yang terakhir, sehingga mestinya Mbak itu, Mas dan Mbak, dan Mbak dan Bu sudah mengerti tentang minyak adziri. Minyak adziri itu adalah dalam banyak hal, kita itu mengerti sesuatu itu dengan melihat perbedaannya. Misalkan, kucing itu kayak apa itu, Pak? Waduh. Terus kita, ini kucing, ini ajeng. Kita harus mengerti, ini kucing, ini ayam. kucing itu, yang itu ayam, kucing, kisapi. Next. Kok ini? Perbandingannya dulu? Oh iya, iya. Betul, betul. Next itu tadi, betul. Nah itu contoh minyak adziri itu, itu dibuat minyak adziri itu bisa yang sehari-hari ada di kita itu bisa dibuat. dan ada, saya melis di internet itu yang jual dari supplier itu ada sekitar seratusan jenis, hampir lah, hampir seratus, nggak sampai seratus. Walau dari yang produsen kecil-kecil, penyuling kecil-kecil itu yang ada mungkin hampir seratus. Next. Next. Nah ini kita lihat disitu perbedaan minyak adziri dan minyak tumbuhan, karena dari situ kita itu akan banyak tahu termasuk potensinya dengan hanya mengetahui karakternya. Nah disitu kita bisa lihat, dia itu disebut, ini mungkin mengulang, tapi biar lebih anu tahu, ahli tahu Mbak, kemarin yang lima kali itu. Essential oil, volatile oil, aromatic oil, kalau minyak tumbuhan itu disebut carrier oil, vegetable oil, minyak pembawa, minyak pelarut, adziri itu menguat, aroma kuat, memiliki bau, menyengat, essence. Minyak tumbuhan tidak menguat, tidak, aromanya tidak kuat, jadi minyak adziri itu konsentrasinya tinggi, poten, memiliki efek terapiotik, efek pengobatan, sedangkan minyak tumbuhan carrier oil itu tidak, untuk memakainya minyak adziri harus dilarutkan, karena dia sangat poten, kalau enggak malah bahaya. Kemudian untuk minyak tumbuhan itu dipakai langsung, meninggalkan warna minyak tumbuhan yang minyak adziri tidak, sumbernya, ini sumbernya itu beda, biasanya dia dari bunga, kulit, batang, akar, atau daun. Tapi kalau minyak tumbuhan itu dari biji atau buahnya, kemudian minyak adziri itu tidak tengik, di dalam, disimpan lama, kalau minyak tumbuhan itu menjadi tengik, dia kegunaannya untuk parfum, aromaterapi, obat tradisional, minyak tumbuhan itu kuliner, larut, contohnya, minyak kelapa, minyak goreng, minyak sawit, minyak jagung, untuk goreng itu minyak tumbuhan, VCO virgin coconut oil itu minyak tumbuhan untuk melarutkan, contoh minyak adziri ini, minyak kayu putih, eukaliptus, diperoleh dengan penyulingan, kalau minyak tumbuhan dengan kod kles, pemanasan, bisa dilihat di situ, minyak adziri itu cairan yang menguap, berisikan alkohol, aldehyde, ether, keton, phenol, terpen, dimana itu adalah minyak yang menguap, sedangkan isi dari minyak tumbuhan itu lipid, asam lemak, lilin, wax, vitamin, jadi vitamin yang larut lemak itu akan ada di minyak tumbuhan, bukan di adzirinya, oke, next, nah sekarang seperti disampaikan Mbak itu tadi, Indonesia potensi, dan lain-lain, kita harus melihat, di seluruh dunia itu ada sekitar 390 ribu spesies tumbuhan tinggi, tumbuhan berbunga, dimana disitulah paling banyak minyak adziri itu akan diekstrak, meskipun pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, itu apa ada Pak, minyak adzirinya, pasti ada, tumbuhan paku, lumut, ganggang, tapi itu bukan tumbuhan dalam arti, biasanya yang disuling itu kan tumbuhan berbunga, flowering plant, sehingga kita strik pada itu, 390 ribu spesies tumbuhan, di Indonesia itu terdapat 50 ribu, 50 ribu spesies tumbuhan, kira-kira 15 persen dari seluruh tumbuhan di dunia, dimana lebih pentingnya lagi, sebagiannya itu endemik, endemik itu artinya 15 persennya kita itu tidak ada di tempat lain, itu kuncinya. Dari situlah kita itu membaca bahwa kita itu masih memiliki potensi, sebab apa? Kalau Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak menghitung produk yang ada di pasaran minyak adziri yang tersedia mudah, itu tidak melebihi daripada 30 jenis dan sebagiannya impor itu. Itu sudah impor lokal, impor, dan lain-lain itu paling buantar itu seluruhnya itu 30 mentok. Kalau 30 itu ada 50 ribu itu itulah namanya potensi. Tapi itu potensi dari segi teoretical, sebab di mana bisnis itu tidak mesti seluruhnya itu potensi. Kalau potensi untuk kita sendiri oke, tapi kalau untuk dijual kadang apa yang sudah ada di pasaran itulah bentuk optimis dari yang mungkin. Nah, ini penting, Mbak, sebagai kalian itu kan mesti KKN itu kan habis KKN itu kan lulus gitu loh. Ini dulu kamu sudah pernah mendengar itu ceramahnya Pak Mas Kapit itu ya, Kapit Nasrullah itu, yang pembicara pertama itu. Nah, itu dulu ceritain nanti sama kalian itu. Dulu mahasiswa kayak kalian. Next! Sih, aku harus melihat slide-nya gitu. ini penting Mas dan Mbak. Penting sebab kebanyakan orang itu tidak akan memikir minyak tumbuhan, minyak siri itu sampai dari selnya. Kenapa tidak Pak? Ya, karena dia tidak ahli biologi. Kamu kan misalkan kamu ahli kimia memikir kimia tapi maksud saya ini kan kamu belum diterangkan dengan pemateri terdahulu tentang struktur sel. Ini amat penting baik dari segi kamu itu ahli kimia, ahli bisnis, asli minyak asli minyak asli sekalipun untuk tahu dulu sel tumbuhan karena disitulah nanti potensinya muncul. Pertama gini, makhluk hidup, itu tersusun dari sel-sel. Sel itu unit strukturan terkecil. kemudian sel-sel yang sama itu membentuk jaringan. Jaringan yang sama itu membentuk organ. Organ yang sama membentuk beberapa organ membentuk sistem organ. Beberapa sistem organ membentuk kita ini manusia. Jadi basicnya sel itu struktur komponen terkecil dimana semua struktur sel itu sama. Hanya sedikit berbeda jenisnya nanti mengelompok menjadi jaringan menjadi organ. di tumbuhan juga seperti itu. Pertanyaannya ini amat penting untuk kalian yang memang benar-benar minat minyak aksiri kalau yang enggak. Minat kan minyak kayu putih dioles kini nyurungmu aksiri. Tapi yang benar-benar begini. Dari mana minyak aksiri itu berasal? Kamu akan mutanjau. Dari tumbuhan, Pak. Oke. tumbuhan itu bagian yang mana? Oh, ada yang dari daunnya, ada yang dari kulitnya, ada yang dari akarnya. Oke. Itulah yang disebut organisme. Terus ditanya lagi dari kulit, berarti dia dari jaringan atau dari organ, bunga. Kalau kamu ambil dari bunga, itu dari sebelah mananya, Pak? ketemu di dalam sel. Sel itu dia namanya fakula. Kamu lihat, Pak. Disitulah fakula. Fakula itu suatu sistem membran di dalam sel. Di mana dia itu menjadi tempat penyimpanan metabolit sekender. Sekenderi metabolit. Metabolit sekender ini adalah senyawa dengan berat molekul kecil yang dia itu bukan di dalam metabolisme primer. Metabolisme primer itu kayak glukosa. Kemudian, ini bukan. Ini metabolit sekender. Loh, kenapa kok dia itu disimpan di fakula, Pak? sistem membran. Sebab dia memiliki disebutkan tadi cirinya itu poten. Toksik juga. Terapeutik. Sehingga dia disimpan di situ. Sehingga itu kamu terus ngerti pantasan minyak asiri itu rendemennya, yieldnya itu selalu kecil. Sebab dia ada di fakula yang kalau kamu melihat besar, itu kan kira-kira 10%, 5% dari total sel. Jadi, kamu tidak bisa mengharapkan kamu menyuling minyak asiri itu kemudian menghasilkan penyulingan minyak asiri menghasilkan 90% minyak asiri rendemennya, hasil yieldnya itu. kamu akan bilang, keliru total. Sebab dari sel itu saja bagiannya itu hanya 5%, kamu bisa menghasilkan 90% dari raw material. Tidak mungkin bos. Sehingga itu mahal. Sehingga itu susah karena dia di dalam sel, di dalam membran. potensinya sudah kelihatan, kenapa dia itu memiliki sumber sebagai obat, sebagai untuk anget-anget, sebagai parfum, sebagai atraktan, repelan, macam-macam itu. Sebab dia itu metabolik sekunder itu berfungsi di dalam tumbuhan itu sendiri. Dia untuk sekunderi metabolik berlindungan terhadap lingkungan. pelindungan terhadap lingkungan. Dia berarti dia bisa antibakteri, antifungi, antimikrobiologi, kemudian dia bisa menarik serangga, feromon, serangga tertarik untuk membantu penyebukan adanya itu. Kemudian dia bisa justru terbalik, berbau busuk untuk menolak. Nah, itulah. Next. Next, next. Nah, kamu lihat ini gambar kupu-kupu. Metabolik sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam fakula itu tadi, itu dapat mempengaruhi organisme lain di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, dia bisa mempengaruhi pencernaan, pernafasan, reproduksi, kesuburan, otot, dan pergerakan, perkembangan, sistem syaraf, persepsi, sehingga itu dia dipakai sebagai untuk diaroma terapi orang wah, terus digaikan aroma-aroma itu terus wah, tenang, gitu loh. Itu karena persepsi, dia mempengaruhi limbik di sistem syaraf otak. dan itu logik, sebab dia memang di dalam tumbuhan itu dia untuk defense, untuk pertahanan diri, adaptasi terhadap lingkungan. Nah, disitulah potensinya. Makanya kalau orang benar menyakiri itu mempengaruhi bisa untuk terapiutik, ya jelas bisa itu mempengaruhi seluruh enam itu sampai reproduksi itu bisa dipengaruhi oke. Ada satu tambahan penting. Lupa. Minyak aciri itu kok kita tumbuhan itu di hewan itu ada enggak? Sangat ada. Di hewan itu sangat ada. Jadi tidak hanya tumbuhan. Mask mask dir. Apa namanya? Mask dir itu rusa, rusa kesturi. Rusa kesturi itu di organnya itu di daerah Himalaya, India itu organnya itu glens di dekat ventral di belakang, dekat anus, dekat silet. itu dia menimbulkan metabolit sekunder volatil dia menguap pheromon untuk menarik pasangannya. Jadi itu kayak kita pakai minyak wangi untuk menarik lawan jenis itu. Tapi itu kan tidak alami. Rusa itu alami sehingga rusa itu dulu pada sampai tahun 1930 itu diburu, diambil organnya untuk perfume. Minyak aksiri ini dia di dalam perfume sebagai namanya notes. Notes. Jadi bahan baku perfume itu kan alkohol yang mudah menguap. dia sebagai pembawanya. Minyak wanginya itulah yang disebut aksiri. Aksiri itulah yang disebut note untuk minyak wangi. Dia bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa campuran, bisa satu. yang saya ingat waktu saya SD, itu teman saya itu orang kaya, super kaya. Dalam artian dia itu namanya itu saya ingat saya itu Nukim. Nukim. Bapaknya itu hakim dan semua orang tahu dia itu kaya. Suatu ketika dia itu memakai parfum, kemudian saya membau. Seperti bau teh. Terus saya berpikir, waduh, ini uang sugi, parfum melehi, seka teh. Bukan wangi kayak minyak minyak apa itu, minyak caputri dujung itu kan wangi itu, minyak wangi itu enggak. tapi kesan saya dengan orang anaknya orang kaya itu pakaiannya steel, kemudian dia diantar mobil, terus wah, parfumnya kok berbau teh. Iya kok diberujuk teh. Ternyata itulah yang disebut notes. Jadi, dia berarti minyak esensial triti oil itu, esensial triti oil itu dicampurkan di dalam. Dan semua apinya kayak gitu. Masa enggak pikir-pikir, oh, ya ikilah yang dulu di SD itu. Kenapa orang itu orang kaya kok parfumnya itu berbau teh. Kayak orang kasih teh rambutnya itu supaya subur itu terus berangkat kayak uang sugi. sebentar. Kita tidak mungkin mempelajari minyak atsiri tanpa mengetahui carrier oil. Sebab nanti itu akan penting di dalam pasaran itu tercampur-campur tidak karu-karuan. Sekalian mumpung gambarnya masih ada tak ceritain. Dikembalikan gambarnya yang gambar tumbuhan tadi sel. Mbak. Ya itu. Di dalam fakuola yang minyak atsiri itu selain fakuola itu di dalam dinding sel aparatus glodi, golgi, kloroplas, nukleus itulah tersimpan minyaknya di dalam membran itu kan membran fosfolipid bilayer itulah dari disitu di ekstra keluar minyaknya fatty acid, vitamin, wax, lipid, sehingga kamu akan dapat lebih banyak minyak tumbuhan atau carrier oil atau minyak pembawa berbanding fakuola metabolik sekundar minyak atsiri. Oke, next. Next. Nah, ini aplikasinya, Mbak. Maka itu kalau Mbak itu sebelum ini aku harap di DGMC ini. Wah, di-shorting loh. Di-dilok uang. walaupun dilihat atau enggak kita, enggak tahu karena kadang-kadang orang ikut Zoom itu tidur. Tapi kan asumsinya itu supaya cantik, wah, dikasih minyak. Nah, itu minyak acili bisa untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk kosmetik, estetika. Itulah potensi. sekarang kalau Mbak itu memikirkan terus ada orang jualan itu kan mesti ada kegunaannya. Cuman, kalau untuk minyak aciri itu harus dilarutkan. Yang orang biasa pakai untuk kecantikan itu berarti dapat diduga. itu pastilah minyak carrier. Katakan gini, yang populer itu kan argan oil, rosehip oil. biasanya dua itu yang dipakai untuk kecantikan. wajah ini diulah minyak rosehip oil. Kembling kok. Tapi ini bisa kebling dengan anak hitam jajah. Atau argan oil. Ini dikein ini. Coba-coba, aku bisa pernah coba. Terus kembling dulu. Kileng-kileng. Meling ya, memang minyak itu. tapi memang agak lembab, tidak kering. Kalau minyak coconut oil, virgin coconut oil, menurut saya itu agak kurang nganu. Paling kalau dalam pengalaman saya, ini untuk anu aja. Paling nganu itu argan oil. Paling api untuk kulit diolesi. diolesi. Tidak pernah nyoba belum? Ya, karena saya kan dari kecil saya itu adiknya cewek, mbaknya cewek. Jadi aku ngerti tentang digantikan gidek-gidek. Makanya kalau kemudian aromaterapi itu di salon-salon, buddek-buddek apa, gitu lah. Kalau kayak kita manusia biasa, kan yang makanya minyak tambak. Ini orang umum, kalau mungkin minyak argan. Saya ingat minyak argan. Apa ini minyak kayu putih? mungkin kamu sekarang enggak terlalu akrab. Nanti kalau kira-kira umurmu 30-40 itu kamu menjadi akrab dengan bau-bauan seperti ini. Karena masuk angin, kemudian kerohan, bijetan, orang di sekirilingmu itu sudah hafal dengan bau khas minyak masjiri kampak ayu putih. atau saya cerita dulu. Mungkin agak melompat-lompat saya. Itu contoh-contoh itu. Aku cerita contoh ini saja. ada yang sudah ada yang tahu tidak tahu minyak tak tambah. Pastilah semua sudah tahu sekurang-kurangnya kalau enggak pernah pakai itu pernah membahu temennya pakai. dia tersusun dari minyak asjiri yang dikristalkan. Mintol dari daun mint. Kemudian dari kampor. Kampor itu kristal dari minyak asjiri juga yang dikristalkan tumbuhan tertentu kampora itu. Kemudian ditulis 15% minyak asjiri lain. Minyak esensial lain. Kok gitu Pak? Kok enggak disebutkan? Itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan sekaligus saya memberikan contoh potensi. Ini contoh potensi. Sebab saya kira kalau kita melihat produk minyak asjiri apa yang paling sukses? Ya minyak kampor. Sebab dia itu misinya minyak asjiri walaupun ketahuan mint sama kampornya kita tahu itu minyak asjiri tapi yang 15% itu minyak asjiri apa? Oh sama ini eukaliptus dia sebut eukaliptus kemudian eukaliptus oil kemudian 15% minyak asjiri lain di arah siapa? Potensi ini karena kalau kita misalkan minyak asjiri yang sudah sukses misalkan di Indonesia itu tetap kita bandingkan ini dulu. Ini perusahaan Singapura dan sudah dijual 50 negara di seluruh dunia selama lebih dari 80 tahun di Indonesia ada pabriknya pabriknya ada di Malaysia Indonesia Singapura Vietnam Thailand cuma saya cari data revenue kemudian annual profit itu enggak enggak ada di perusahaan Amerika tetapi gambarannya gini perusahaan yang di Singapura itu dalam satu menitnya itu satu menit itu menghasilkan 100 botol jadi kalau standar operasional perusahaan itu kan 8 jam sehari kamu tinggal ngalikan 8 jam kali 100 kali berapa menit itulah terus data lainnya dia dalam tiga tahun terakhir ini menyumbang memberikan hibah kepada rumah sakit di Singapura itu senilai 71 miliar nah ini contoh kira-kira yosuke tenang berarti kita bisa melihat itu perusahaan yang multinasional hanya sebab satu produknya itu satu berpuluh tahun produknya satu sekarang dia menambah lagi red medicinal oil atau cuma dua atau tiga dan dulu ceritanya saya cerita sedikit karena potensi itu kan harus ada ceritanya kalau enggak ya berarti supaya kamu semangat dengan potensi dari pengusaha minyak akhir dulu tahun 1920-an itu tiga puluhan ada seorang Cina namanya aku tuh lupa susah nama Cina itu dia itu diutus ke Singapura oleh perusahaannya itu untuk dodolan sutra silk trading di Cina kan penghasil Bobix Mori sutra itu setelah dia di Singapura menjadi agennya itu lama-lama dia itu ketemu seorang dokter di Jerman skrymider terus dia cerita lagi ini tropis kamu itu butuh sesuatu obat untuk segala penyakit terus dicatat kalau leung kok dia buat buat terus singkat cerita itu terus laris gitu tapi maksud saya gini dia itu perusahaan sutra dan dia itu perwakilan Singapura dari perusahaan induknya yang di Cina kok cuman mengembangkan satu ini akhirnya dan jangan dikira sutra zaman dulu itu simbol sugeh itu yang palsu meling-meling itu kalau dulu sutra itu apa kalau zaman sekarang itu mungkin simbol sugeh ini simbol sugeh ini simbol sugeh itu sekarang itu pakai Apple Macintosh itu apa kalau HP itu bukan yang biasa itu e-tune e-port kan terus kelihatan kalau pakai HP dadul misalnya kamu lihat orang ini tandanya itu jelas kan tapi kalau membawa Samsung apa Zenfone 3 atau apa dulu itu sutra sutra itu penanda kamu itu sugeh itu pun kenapa orang itu dari jualan sutra yang menjadi minyak asiri seperti melihat potensi dia melihat potensi sekarang sudah dikembangkan generasi masih anaknya masih anaknya anak yang tertuanya meninggal kemudian anak yang anak yang paling kecil setelah saya lihat fotonya paling kecil kok itu baik 60 tahun karena itu sudah lama sekali oke kemudian untuk contoh kedua itu saya nyontohkan pembicara pertama mas Hafid Nasrullah dia cerita enggak tentang kesuksesan dia itu pertamanya saya itu enggak sukses kemudian sukses terus saya pegang duit hanya itu dia cerita enggak berapa yang dia pegang perbulan itu dia cerita enggak waktu Mas Hafid itu reschedule Bapak karena Mas Hafid kebetulan waktu sakit itu oh berarti malah aku selain nyerita gitu kalau berarti dia belum jadi iya bapak jadi dia itu jurusan teknik industri itu waktu itu dulu kaprodinya itu bukevi kemudian dia selalu memakai topi kayak seles itu yang pinggir kemudian sewaktu ketika di cerita membuat industri minyak 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 bagus kan saya dulu dekat dengan dosen-dosen teknik industri Pak Haji Bukevi termasuk dengan mahasiswanya itu banyak yang takon-takon tanya-tanya mungkin tanya-tanya apa karena dia masih baru bagaimana kira-kira potensinya bagus 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 saya ada ini bagus terus dia buat buat kita mendorong aja namanya dosen dan mungkin semua dosen juga ngomongnya kayak gitu jadi dia itu semangat mungkin sampai suatu ketika dia itu menemui saya melalui Bukevi pertamanya Pak ini dia itu mau ekspor ke Jerman dia perlu analisis GCMS untuk melihat kandungan biasanya yang dilihat eugenolnya berapa persen kan untuk melihat otentifikasinya itu waktu itu saya direktur lab itu ditolong Pak di anak itu satu sampel aja terus saya tanya laporan itu yang bayar GCMS 250 pak terus aku pernah dimuang duit itu laporan itu saya kira-kira pak fakultas saya mau saya bayar saya terus Wijayanto kamu diran GCMS SPLC oh iya pak terus jadi kertasnya itu ditunjukkan ke aku sama Wijayanto ini pak ini gunanya segini ini cukup bagus oke terus lama baru dia datang lagi itu sudah sukses aku takut eh yang dulu itu tarankan analisis itu GCMS itu itu gimana itu mendapat sambutan Jerman itu oke kualitas oke tapi apa satu buktinya begitu sudah itu dia terus oke sudah ada bukti saintifiknya itu habis itu dia terus melejit itu menjadi BTP itu terus saya cek data-data itu dia dulu awalnya CV agro kendal aciri atau lestari aku lupa kemudian menjadi PT kemudian dia sekarang memiliki marketing di sekitar turi itu namanya NARES N-A-R-E-S produknya sudah tahu disitu disebutkan dia mengantongi 2 miliar perbulan potensi tapi memang rekosotenan waktu awal itu aku melihat itu memang bekerja sangat keras awalnya dia nilam aja nilam dia melihat tetangganya itu ada kepala kulit-kulit cengkeh daunnya itu tidak banyak cuma 3 atau 4 sekarang terus kalau orang sudah bisnis itu biasanya permintaan itu lebih banyak daripada misalkan kamu sudah merek itu misalnya kamu merek indri berarti merek indri aromaterapi misalnya kamu hanya membuat misalkan minyak cengkeh tapi bisa terkenal minyak cengkeh aciri ini mbak indri merke mbak indri nanti lama-lama orang itu akan tanya kok aku mau minyak aciri yang lain aku mau minyak jahe diting lama-lama kamu itu jahe dari supplier dibotolkan pakai indri saya melihat itu kamu lihat organic supply walaupun dia namanya itu keinggris inggrisan itu Indonesia kamu lihat webnya berbahasa inggris dia itu perusahaan Indonesia didirikan di Indonesia tapi memang miliknya itu orang Amerika terus dia tinggal disini atau gimana disini untuk bisnis dan sukses itu kamu cek dari seluruh produknya itu yang itu puluh-puluh berpuluh-puluh hanya dua atau tiga yang lokal yang coconut oil dan itu bukan minyak sir coconut itu carrier oil dan juga sekitaranya seperti itu jendana itu yang lainnya itu semuanya impor jadi perusahaan Indonesia berada di Indonesia pembeli terbesarnya orang Indonesia bukan pembeli terbesar mungkin seluruh yang beli itu orang Indonesia tetapi dia mengambil seluruhnya bahan itu impor dan bos yang Amerika tapi bukan diapus karena mereka kerja keraya untuk duit oke wajar gitu loh wajar antikan kita bilang memang ada supplier essential oil misalkan kemenyan aja susah nyari di Indonesia itu mesti impor dari negara-negara timur tengah atau Afrika itu dari situ walaupun kalau kemenyan itu pohonnya ada di sini nah seperti itu jadi antara bisnis itu bukan seperti hal itu unik siapa yang mau gerak walaupun dia itu tidak memiliki potensi apapun tapi dia mau gerak aja dapat duit tapi kamu itu kayak tikus di lumbung padi misalnya mati mati kelabaran tikus di lumbung padi itu kejadian bisa bisa kejadian sekarang gini aja minyak orang ngering itu semua impor dari India dan ini keunikan bisnis dan inilah waktuku tinggal sedikit inilah keunikannya karena jangan dipikir bisnis itu seluruh produksi itu dari situ dia memproduksi ringga rata-rata mereka itu marketing gampangannya gini kamu membeli vitamin C di Indonesia atau di Amerika atau dimanapun ada kemungkinan vitamin C itu berasal dari satu sumber segera kemungkinan segera kemungkinan kalau kamu mau membeli suplemen rutin rutin itu yang dari kulit jeruk itu tetapi dia diambil dari bunga saponica Sopora japanica itu ada ratusan merek ada ratusan pabrik ratusan produsen ada ribuan outlet di seluruh dunia tapi suppliernya itu cuma satu di Cina cobo jadi seluruh yang ada di dunia itu hanya satu di Cina yang membuat sampai kepada ekstraknya baru ekstrak itu dinamain yang lain-lain itu itu loh makanya kalau oke next 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 dulu waktu hampir habis nah ini situasi real itu produk kemudian segmentasinya kamu mau membidik yang mana produk itu kan banyak sekali kemudian kamu mau mengambil yang mana mau menanem atau mau supplier pengebol atau mau memproduksi atau distributornya itu potensi itu menghasilkan mana yang harus kamu pilih next lah karena potensi itu muncul dari spesifikasi katakan kamu bahkan dari jenis yang sama kamu masih bisa bermain masih bisa menentukan potensinya misalkan gini minyak kayu putih minyak minyak kayu putih gampang ini 30 ribu isinya sudah 60 ml tapi ada yang jual 5 ml itu 50 ribu harganya lebih dari 10 kali kalau kalau kamu ingat tadi katanya minyak et siri itu menguap kamu ini buka berhari-hari ini tidak habis berarti kan dia itu tidak terlalu menguap tapi kalau kamu beli yang 60 ribu 5 ml kecil minyak kayu putih itu kamu buka sore keintek sore itu habis artinya apa kalau kita melihat definisi yang tadi saya sebutkan di atas minyak at siri itu volatile oil mudah menguap dalam suhu ruang berarti beda ini yang 5 ml 60 ribu dan 65 60 ml itu 30 ribu beda itu kalau itu sama pastilah sudah bangkrut yang orang keluarkan 5 ml harganya 60 ribu itu kalau kualitasnya itu bagus pastilah semua orang tidak pakai yang 60 ribu itu meninggalkan caplang enggak juga murah caplang ini digosok sepatan apa kebat 5 ml 60 ribu kamu kamu memakai yang itu kan gitu itulah segmentasi dari jenis yang sama aja kamu bisa membuat yang kualitas apa atau kamu bisa mengimpor yang kualitas apa kalau kamu menjual karena ada banyak jenis kualitas itu yang itu terkait bahan baku proses teknik produksi penyimpanan dan lain-lain yang pakai ekstraksi dengan CO2 supercritical gold extraction itu amat mahal itu dia bisa menjual 5 ml 300 ribu 500 ribu kemudian marketing kejelasan produk garansi saya ada pengalaman beberapa penjual itu kurang bagus misalkan kegunaan itu kegunaannya apa apakah semua yang kita perlukan itu sudah ada di pasaran belum next kita mau mengembangkan yang mana semua itu potensi kita mau mengenangkan jenis yang sama atau tapi kualitasnya kita tinggikan servisnya pemasarannya jaminannya atau kita membuat produk yang belum pernah ada misalkan gurah semua orang tahu ada enggak minyak siri siri gugurah itu di dunia enggak hirat mungkin kamu buat itu berarti kamu baru tidak ada pesaingnya tetapi mungkin segmentasinya amat kecil pasanya amat kecil kemudian kamu mau mempotensi kamu mau mengembangkan raw material membuat anunya nanam kemudian ngeringin dijual atau kamu pengepul supplier itu beda kamu mau produsen atau kamu mau marketing dalam kasus kapit itu dia produksi dan marketing sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan ke mbak mbak terima kasih bapak atas penyampaian materinya menuju sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab monggo teman-teman apabila ada ingin bertanya kami persilahkan bisa on make ataupun menulis di kolom komentar silahkan mas dan mbak yang sudah sudah mengikuti lima belas kali mungkin izin masuk ya ya silahkan ya pak saya mau nanya tadi kan sama pak dijelaskan bahwa sebenarnya potensi industri asri ini bisa dikembangkan mulai dari produksinya terus suppliernya terus apa namanya bisa juga dari menyediakan bahan baku ataupun dari segi marketing nah kalau menurut bapak sendiri itu apa namanya yang lebih baik untuk orang yang baru mulai gitu masuk ke apa namanya ini industri asri ini lebih baik di bidang yang mana kalau menurut saya mungkin situasinya agak beda kalau kamu itu mungkin memiliki lahan di rumahmu itu memiliki orang tua itu ada lahan ada luas kemudian itu di desa mungkin kamu justru nyoba nanem kemudian ngeling kepada kapit misalkan aku di nanduropo nanemopo nanti kering tak kirim ke kamu kan dia juga nerima dari petani terus apa yang dia itu itu kurang misalkan saya perlunya ini pala atau apa kamu nanem apa atau cabai minyak asiri cabai itu ada kalau cabai murah itu dikering dibuat minyak asiri kalau kamu situasinya di desa kamu orang tua mau punya tanah berhektar hektar mungkin itu kamu bisa ngeling kepada perusahaan aja langsung tanya ini gimana perlu apa saya supply biasanya itu mereka terbuka kalau memang mereka perlu itu tetapi kalau kamu itu orang kota hidup di tengah-tengah kota dengan gedung-gedung pencakar langit dan kamu memiliki keterampilan membuat program-program startup kamu punya kenalan banyak kok tidak mencoba marketingnya aja produk kan banyak kamu tinggal pilih kamu jajal-jajal di WTR dan sebab gini konsumen itu tidak pernah punya akses terhadap kualitas barang selain dia itu mempercayai penjualnya sellernya kalau kita seller aku mau pulaan kan aku ngerti aku ngerti tapi begitu kita menjual ke konsumen konsumen kan hanya menyadarkan kepada kita kalau kita itu memang bisa dapat yang terbaik pastilah menjual hal itu sitik-sitik ya mesti payu gitu jadi justru di marketing langsung atau justru produksi dulu Mas Kabit itu dari mesin beli yang 5 juta kemudian dia kan itu dijual banyak untuk penyulingan itu mesin itu artinya tapi kita akan buat dengan kualitas yang menengah kalau mesin itu karena mesin standar tetapi itu tidak mahal memang yang justru paling tidak mungkin itu menjadi pengepul karena pengepul itu tengkulak itu dia mempunyai sistem sendiri itu sistem ekonomi yang luar biasa jadi di titik produksi di titik di titik pemasaran di titik penanaman kamu bisa dan kamu kan kimia ada satu titik lagi di titik penelitian gampang kamu lihat yang sudah ada apakah itu sudah optimum randomnya hasilnya yieldnya itu atau kamu nyoba buat baru seperti kita omong misalkan gurah kalau dibuat minyak akhirnya itu jangan-jangan hebat sekali gitu loh karena saya dulu pernah waktu banyak merokok itu di kuliah atau S1 tau di sini itu pentel itu diobati opo-opo itu gak semu itu kayak mau tak keledak itu terus saya gula itu keluar semua memang itu kan berarti mungkin kalau minyak sirinya itu kamu dapat minyaknya itu jangan-jangan itu seger atau gak tahu atau itu lebih potensial berbanding sebab gurah itu kan dia ekstrak water ekstrak dididihkan gitu loh tapi kalau kamu itu volatil oil di dalam fakula itu kamu suling pasti lebih poten gitu loh pasti lebih efektif apa betul Pak itu penelitian ranahnya karena ini bukan lagi produksinya enggak ada di seluruh dunia enggak ada produksinya sebab itu tanaman hanya ada di Indonesia Asia Asia Tengah tapi jangan mengira kegunaan kayak gula itu hanya kita yang tahu enggak orang India tahu itu dan dia pakai juga seperti itu hanya caranya beda orang-orang India ngerti mungkin Ayurveda itu pengobatan Ayurveda itu apa sama kayak kita terus potensi yang sebelumnya enggak ada itu kan mahasiswa mahasiswa penelitian lembak rium official itu juga enggak ada minyaknya kenapa kok enggak ada ya enggak tahu kadang-kadang sesuatu itu tidak ada begitu saja gitu tidak ada padahal itu dicampur itu perokok-perokok bimo itu lembak menyuan wuus luar biasa itu dan itu pastilah pastilah dia itu memiliki efek kemudian yang saya heran gini minyak esensial frankinson esensial oil itu kegunaannya banyak sekali itu untuk aroma terapi untuk spa untuk kulit itu kadang-kadang membuat licin halus untuk magic apa kan di minyak kemenyan itu itu saya lihat tidak ada satu penyulingan pun di Indonesia kalau untuk minyak kemenyan minyak kemenyan itu jadi yang terkenal itu yang dari negara-negara Afrika sama negara-negara Arab itu Mesir tapi memang kita mengekspor mengekspor kemenyan itu resinnya itu kita ekspor ke sana itu kan berarti kamu bisa ngerti kita punya kualitas bagus kemenyan punya harga lebih murah karena kalau kamu ambil dari sini bukan mengimpor ada modalnya lagi artinya yang dari sana pasti lebih mahal kenapa enggak coba itu maksud saya kalau alat penyulingan itu 4 juta sudah dapat kalau kamu bisa dapatkan raw material kemenyan itu yang bagus itu ekstrak wapik tenang tapi kan minimal gini kamu punya link mas David itu dia kayaknya belum ada yang frankinson oil itu mas ini merkit naris itu di hasil bisa tahu itu itu iya kan nah terus saya terpikir itu kenapa kita itu itu ceritanya kalau masalah minyak itu dulu rambut saya itu walaupun ini tidak tumbuh subur dulu itu hampir bura lupa 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 minyak tertentu yang itu harus beli dari luar negeri itu bertahan gitu tapi rahasia misalnya mau nampak rahasia kan gitu tapi sudah hampir habis dulu walaupun itu tetap gundul tapi buru itu parah lagi saya cukur itu terus tukang cukur itu mas ini sudah kritis itu kritis 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 cari-cari literatur ketemu penyelamatan itu yang saya maksud ada banyak yang bahkan orang itu tidak ngerti kegunaannya itu untuk itu tapi aku ngerti sehingga saya membeli dari satu supplier di Amerika karena ada jasa tidip beli ini dateng tak kiri ramuan diri bertahan orang yang misalkan itu contohnya maka itu saya selalu tertarik kemudian orang bilang itu ada obat obat-obat kuat itu saya penelitian itu tentang kayu sandrigo kulit batang tidak ada yang bilang anti kanker bisa tidak kita dapat minyak aksirinya bisa dan kalau kamu tujuannya pengobatan kasiat atau kalau orang kimia aku mau menemukan struktur kimianya untuk sintetiknya inilah sumber terbaik alam sehingga teorinya sudah tak berikan kalau dia itu kulit kulit batang pasti dia itu vakuolanya banyak pasti kamu dapat essential oilnya gitu ingat essential oil itu bukan bukan lipid carrier oil tapi yang menguap kulit batang kulit akar itu pasti apapun tumbuhannya dengan itu potensinya kamu itu memiliki 50 ribu potensi yang baru hanya diproduksi dan dipasarkan sekitar di Indonesia itu 30 sampai 50 sehingga andaikan seluruh universitas di Indonesia itu ahli kimia dan menekuni minyak siri mungkin tidak selesai penelitian itu hanya kalau problem ini kabel itu tidak dihasil untuk nantur beras itu problem kehidupan sekian terima kasih saya akan berhasil lagi baik bapak terima kasih atas penjelasannya ini ada pertanyaan lagi bapak di kolom chat dari Nuzuleli Nurtia Anggiasari ingin bertanya yang pertama apakah perbedaan dari minyak kayu putih dengan eukaliptus yang kedua apakah minyak kayu putih dapat diminum dan yang ketiga apakah benar jika minyak kayu putih dapat menjaga covid-19 terima kasih mbak Anggi ini dari produk psikologi bapak terima kasih wah itu pertanyaan yang menarik sekali yang saya lupa menjelaskan kayu putih dan eukaliptus itu total berbeda tapi dia memiliki karakter yang sama sifat-sifat yang hampir mirip tetapi dia dari spesies yang berbeda kayu putih itu melaleuca leucadendron dia tumbuh banyak di Ambon itu salah satu yang terbaik di dunia itu kayu putih kita punya itu di Ambon melaleuca leucadendron sedangkan kalau eukaliptus itu dari tumbuhan eukaliptus ada ratusan spesies eukaliptus apa gitu tapi spesiesnya banyak di Cina itu obat umum untuk masuk angin di Cina daerah sekitar Cina daratan cana Arab Cina dia makanya yang eukaliptus sebab di sana banyak orang-orang Indonesia Malaysia makanya yang kayu putih pertanyaannya gini berarti asli tumbuhan di Indonesia yang banyak melaleuca leucadendron kayu putih yang di daerah Cina dan Australia itu ada eukaliptus pertanyaannya gini apakah sekarang di Indonesia itu ada tumbuhan eukaliptus ada di Bontokoso banyak sebab dia walaupun asalnya tidak disini kan bisa di ambil bibitnya ditanam disini gitu loh caplang caplang membuat dua kayu putih yang kayu putih oil yang melaleuca dendron sama yang kayu putih yang eukaliptus di Indonesia di Indonesia orang campur kayu putih itu ya disebutnya eukaliptus itu ya minyak kayu putih eukaliptus melaleuca dendron itu kayu putih juga tapi hasilnya yang di kayu putih itu kajeput dari bahasa Indonesia kayu putih itu sudah masuk bahasa Inggris itu yang melaleuca leuca dendron kalau yang eukaliptus itu kayu putih yang dari China tapi baunya itu lebih ya hampir sama juga tapi kok menurut saya lebih halus kayu putih terus minyak ini ada cerita penting badin pertanyaannya bagus ini rahasia kita bisa diminum atau tidak kalau minum itu dalam arti diminum ya jangan karena itu kan sudah disebut itu aja jangan poten tapi kalau diteteskan satu tetes kemudian diminum ya itulah yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan saya itu melakukan itu tidak dari masyarakat saya pikir sendiri suatu ketika ini masa lalu ini cerita terakhir ini habis ini kamu dengarkan saya sedang kuliah saya umuran kamu itulah tiba-tiba perut saya itu sakit sekali saya kos di daerah kaum waktu itu di Jogja dan saya itu tahu sakit perutku itu karena tidak bisa kentut maaf memang saya tahu ini sampai buku-buku itu saya pulang ke Purwojo waktu itu timbah saya tiga hari tidak bisa tidur sakit buang hari keempatnya saya balik ke Jogja terus saya ke PKU dokter spesialis penyakit dalam dok saya ini perutnya sakit itu kayak bloting kembung gak bisa kentut sakit kayak orang masuk angin tapi badannya gak panas gak apa terus dia kasih hubut gede-gede jempol pasul itu gak sembuh itu sudah hari keempat terus akhirnya itu masuk angin kok harus dioperasi kemudian saya melihat minyak kayu putih kalau diuleskan itu agak penting yang rampak tapi kemudian saya uleskan seluruh tubuh karena udah mau minum obat hari semalam gak sembuh dokter spesialis waktu itu mahal gak ada BPJS dan saya mikir bagaimana dokter itu mau obat sedangkan dia gak berpikir masuk angin itu penyakit sedangkan aku kira turun di nori masuk angin yang dia pikir penyakit itu kanker dioperasi penyakit tapi parah kemudian saya belum pernah minum waktu itu saya teteskan 5 tetes pakai air panas saya minum itu kemerah nya habis itu kira-kira satu jam gue ngentut suruh buat buet seris baunya itu amat tidak enak jadi sembuh jadi setiap kali saya itu masuk angin saya bilang terit saya itu punya penyakit angin masuk angin ini perutnya sakit dalam arti ada angin di dalam perut yang harus keluar ya itu minyak itu tetes kayu putih juga bisa satu tetes saja kalau kamu satu aku biasa dua air panas diminum memang angin itu keluar dalam arti yang sebenarnya sehingga saya berpikir masuk angin itu adalah penyakit kemasukan angin di dalam perut dalam arti yang sebenarnya dan penyembuhannya harus dikeluarkan dalam arti yang sebenarnya itu maka itu saya dipikir sekarang kalau kayu putih itu tidak menguap yang caplang itu berarti kan dia tidak aciri saya pengen beli yang dari luar negeri yang mahal sekali itu yang aciri itu kayak apa itu misalnya aku pengen beli satu saya kira itu terima kasih kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan mbak dan mas lancar semua kakaknya kita tercapai tulus mudah mudah murah rezeki hancar semua terima kasih oke assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih bapak atas waktunya dan penjelasannya semoga tadi bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas doanya ya baik teman-teman dikarenakan walaikumsalam bapak anu anu bapak mohon maaf kita sesi foto dahulu ya bapak oke oke sebelumnya saya kembalikan ke MC terima kasih kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi saya kembalikan ke MC terima kasih ya baik karena pak Jafar sepertinya sudah mau ada gene lain jadi kita langsung dokumentasi dulu teman-teman bisa langsung ke kameranya saya hitung 1 sampai 1 sampai 1 2 3 1 kali lagi 1 2 3 baik terima kasih monggo bapak kalau mau semuanya nanti kalau ada apa-apa terkait penelitian apa bisa tanya ya nanti oke makasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum baik teman-teman tadi sudah mendengarkan acara inti webinar sama bapak Jafar Lutfi banyak materi yang didapat mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya teman-teman nanti dan juga link materi materi hari ini masih bisa dilihat lagi melalui youtube KKN KSUNG 5 Matematik Aksiri nanti bisa dibuka kembali yang ingin melihat materinya baik karena acara sudah kita lalu dari awal ya kita menuju ke acara terakhir yaitu penutupan sebelum saya tutup acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk acara webinar sehari senyakan sehari ini yang mungkin yang join dari hari Selasa sampai hari ini ada juga yang baru join hari ini semoga banyak ilmu yang bisa diambil dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari baik saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Kenny terima kasih keren terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati